Jadi logikanya sekarang itu, kalau dalam tanda sekarang yang paling terkenal itu istilah logika neoliberal ya, dimana semuanya itu kembali ke dirimu gitu. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, teman-teman, yaitu Mas Katip. Ya, Mas Katip ini seorang antropolog yang cukup terkenal. Hari ini kita mau ngobroin apa Mas? Kita akan ngomongin soal tentang ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan tren yang praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh anak muda saat ini. Khususnya berkaitan dengan bagaimana mereka menghadapi, sebenarnya bukan hanya tahun 2003 ya, 2023, tapi menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa saat ini ya, kurang lebih khusus untuk generasi dan generasi akhir milenium lah, kurang lebih seperti itu. Ekonomi itu selalu jadi ketidakpastian gitu ya, padahal sebenarnya mungkin, itu mungkin salah satu faktor pendorong aja mungkin ya. Mungkin ada faktor-faktor lain gitu ya sebenarnya yang mempengaruhi ketidakpastian di anak muda, generasi muda. Iya, kalau saya sih melihatnya seperti ini ya Mas, sejak tahun 80-an, 86-87, sudah mulai perubahan dari industri ke masa-masa industri. Jadi sudah banyak apa namanya, pabrik-pabrik yang mulai apa namanya, mudah buka-tutup, kemudian kita memasuki masa pekerjaan service work, kemudian entrepreneur, dan lain sebagainya. Iya, pekerjaan ekonomi jasa ya. Dan itu yang salah satu menyebabkan kemudian subjek anak muda itu mengalami perubahan gitu. Berbeda dengan orang tua mereka yang dulu, apa namanya, pekerjaannya tetap, apa gajinya tetap, kemudian ada pensiun, ada jaminan asuransi kesehatan, ditanggung semua oleh perusahaan. Kemudian kerjanya teratur ya, 8-4, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, atau dari jam 9 pagi ke 5 sore. Apalagi kalau di related dengan kesejahteraan ya, dia pasti ketemu keluarga gitu ya, kalau sekarang kan kemungkinan waktu untuk bertemu keluarga jadi lebih sedikit. Dibandingkan zaman dulu yang pasti sampai jam 5, jam 6 sudah ketemu keluarga, sampai pagi lagi jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersama. Sedangkan sekarang bisa dibayangkan kalau misalnya orang bekerja di Jakarta gitu kan baru pulang jam 9, jam 10, baru sampai rumah, sudah capek dan harus pagi-pagi bangun, jam 4, setengah 5 harus sudah berangkat. Dan sekarang mengalami ketidakpastian ya. Nah ada satu, apalagi sekarang waktu pandemi, ada satu istilah yang disebut sebagai flexible work atau pekerjaan fleksibel. Yang pandemi itu sebenarnya turut mempercepat proses itu, di mana orang bisa bekerja di manapun. Nah itu yang sekarang dialami oleh generasi muda ya. Industri jasa ya terutama ya. Industri jasa ya. Industri digital yang kemudian banyak bisa dilakukan di remote ya dari lu. Betul. Nah saya tertarik lebih melihat pada subjektif, subjeknya ya, bagaimana perubahan subjek anak muda itu mengalami perubahan ya. Jadi anak muda sekarang itu lebih melihat pada gimana self-care, pinter-pinternya ngurusin dirinya sendiri. Karena finance-nya dulu, finance harus ngurus sendiri, soal keuangan ngurus sendiri, soal asuransi ngurus sendiri, semuanya ngurus sendiri. Kalau dulu kan finance itu ada yang ngurusin, misalkan perusahaan, asuransi ada yang ngurusin, dana pensiun ada yang ngurusin. Sekarang semua diurusin oleh. Oleh karena itu sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang gitu ya. Jadi ngurusin keuanganmu, ngurusin transfermu, ngurusin e-walletmu kan gitu ya, bahkan asuransimu ada personalnya sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa hidup sendiri gitu ya, makin ketergantungan sama institusi-institusi di sekitarnya gitu ya. Jadi lebih ke pengaturan diri ya, jadi logikanya sekarang itu, kalau dalam tanda sekarang yang paling terkenal itu istilah logika neoliberal ya, dimana semuanya itu kembali ke dirimu gitu. Jadi logikanya misalkan seperti ini mas, kalau dulu rumah Anda, Anda punya motor di garasi rumah, itu dicuri maling gitu. Kalau logika social security zaman dulu itu, Anda bisa lapor polisi, Anda bisa menuntut ke, mungkin ke security, perumahan atau kolektif neighborhood yang merasa kehilangan juga gitu, kok bisa kemalingan rumah gitu. Nah di logik sekarang itu, nggak seperti itu gitu. Jadi kalau Anda kehilangan motor di rumah Anda, orang atau sistem akan menanyakan, rumah Anda dikunci nggak pagirnya? Motornya dikunci stang nggak? Dan lain sebagainya. Jadi semua itu dibalikan ke diri Anda. Bebannya pada individu masing-masing gitu ya? Iya, self-care. Semua Anda care nggak sama diri Anda? Jadi yang salah itu kalau Anda kecurian motor, berarti yang salah itu pada diri Anda gitu. Berarti benar ya? Saya membaca, UNICEF melakukan penelitian, termasuk salah satunya yang utama adalah penelitian di Indonesia, bahwa terjadi insenti pada kalangan generasi muda, insenti pada generasi muda. Salah satunya mungkin gara-gara hubungannya dengan, mungkin bukan tindak kejahatan, tapi semuanya harus diurus sendiri gitu ya. Rumah itu, terus kemudian keamanan rumah itu jadi tanggung jawabnya sendiri. Terus kemudian pembayaran-pembayaran yang hubungan hipotek dengan rumah itu juga masing-masing sendiri. Belum sosialnya ya, yang kemudian juga harus mengikutinya ya. Betul. Undangan dari sana, undangan dari sini, bebannya jadi semakin banyak. Beban tanggung jawab diri itu yang membuat salah satu, kemudian muncul apa namanya anxiety, anak muda butuh healing, dan lain sebagainya. Karena bebannya sekarang semua di self-care itu, dan lain sebagainya. Work hard, play hard ya? Iya, jadi pada dirinya gitu. Jadi sistem negara, dan lain sebagainya sudah melepas itu semua. Jadi kalau kita perhatikan kan, apa namanya, generasi orang tua kita itu tidak ada istilah, apa namanya, financial security, dan lain sebagainya. Karena mereka nggak perlu mengikut itu, karena mereka dapat pensiun gitu. Kalau sekarang anak muda sudah harus mikirin itu. Dan sekarang bahkan PNS sudah diberitakan oleh Departemen Keuangan bahwa, termasuk salah satu beban negara yang terbesar adalah karena pensiun. BUMN pun sekarang sudah mulai menghilangkan pensiunnya, jadi langsung pemutusan hubungan kerja, selesai pensiun, dalam bentuk kompensasi yang bisa diterukur gitu ya. Kalau pensiun kan tidak terukur dan jumlahnya sangat besar sekali. Apalagi di PNS juga sekarang sudah mulai. Diberitahukan 5 tahun ke depan, remunerasi tidak akan ada lagi penerimaan pegawai negeri untuk sementara. Di beberapa departemen, itu juga salah satu bentuk efisiensi daripada negara dan ketidak campur tangan negara terhadap masyarakat. Kemudian kita ngobrol lagi keadaan saat ini ya, tahun 2023 banyak mengatakan akan resesi ekonomi, ya kita ngomong ekonomi, kemudian tapi kemudian direvisi karena ini mungkin agak menakutkan kata resesi, padahal sebenarnya resesi itu kan cuma penurunan PDB dibandingkan kuartal berturut-turut dibandingkan tahun lalu kan gitu ya. Kalau menurun kenapa, kan bukan berarti minus kan gitu, kalau menurun saja. Jadi hanya menurun satu persen, menurun saja. Kemudian direvisi sama orang-orang, ya resesi tapi sebenarnya enggak buruk-buruk banget kok, termasuk juga Sri Mulyani merevisi itu sebenarnya lebih komplikated ya, tetapi tidak mau mengatakan bahwa itu adalah resesi kan gitu ya. Berarti kan menambah ketidakpastian lagi nih. Sebenarnya kan kalau dalam ekonomi, sebenarnya penurunan ya, kalau dulu misalkan pendapatan tahunan Anda 100 juta, tahun 2023 diperkirakan akan menjadi 50 juta per tahun. Sebenarnya itu ya penurunan pengurangan. Kalau kita bicara soal itu, di Indonesia predisinya memang tidak akan parah, karena kita masih mengandalkan ekonomi ekstraksi ya. Kita bisa mengekspor misalkan ke Eropa yang sekarang membutuhkan batu bara ya, karena gas untuk kebutuhan energi ditutup ya. Kita masih ada sawit, masih ada batu bara yang mungkin bisa diandalkan saat-saat seperti ini. Masih hal seperti itu. Jadi begini, kalau saya lihat ya, saya balik lagi ke isu anak muda. Ada banyak sebenarnya konsep tentang subjek diri anak muda dunia selatan, khususnya Indonesia, dengan anak muda di negara maju. Jadi kalau anak muda di negara maju itu, misalkan konsep menghadapi krisis mereka, itu adalah melakukan frugal ya, atau mengkonsumsi pada hal-hal yang sifatnya hijau, hemat gitu loh, hemat energi, hemat listrik, hemat semua gitu. Nah, sedangkan di negara berkembang ya, kayak Indonesia itu, konsep hemat itu sebenarnya, kalau di barat itu muncul karena pasca industri. Jadi setelah Amerika, Jepang itu setelah konsumsi banyak-banyak gitu ya, mereka beli banyak barang-barang gitu, kemudian mengalami, anak mudanya mengalami kekosongan gitu. Ini ngapain kita punya barang yang banyak-banyak, tapi makna hidup ini nggak ada gitu. Nah, sedangkan di kita, kita tidak pasca itu, tapi kita sedang sebenarnya menuju ke sana gitu. Jadi kalau dilihat ya, anak muda kita ya sebenarnya sudah terbiasa atau terlatih untuk belajar hemat ya, belajar hemat, khususnya adalah menghadapi krisis 2023. Iya betul, 2002 yang lalu kan memang sangat lumayan parah ya, krisis di seluruh dunia ya. Krisis seluruh dunia. Saya rasa salah satu yang dilakukan oleh anak muda saat ini, saya barusan melakukan survei kepada beberapa mahasiswa saya yang menarik ya, apa yang Anda lakukan ketika masa-masa Anda tidak punya uang, yang sebenarnya itu juga krisis ya, misalkan tanggal tua. Betul, itu sebenarnya juga krisis ya. Krisis di saat itu, pada penurunan konsumsi, konsumsi processing power-nya menurun gitu. Jadi mereka sudah sangat terbiasa menurut saya, menghadapi, mempunyai strategi untuk survive di tengah krisis. Dan perlu kita ingat bahwa Indonesia ini, apalagi kalau saya sebagai antropolo ya, kita baca karya-karyanya Clifford Gertz itu ya, bagaimana tentang di involusi pertanian, masyarakat Jawa itu punya satu konsep yang namanya cukupan ya. Cukupan itu kan, apa namanya, filosofi sekali itu ya. Apa namanya, itu kayak Zen Buddhism gitu, kalau dalam, jadi permasalahan Anda cukup itu adalah permasalahan kaya dari dalam hati Anda gitu. Anda bersyukur gitu ya. Bersyukur dan sebagainya. Jadi saya rasa, kalau dari, saya pikir dari tingkatan masyarakat kita ya, krisis itu kita sangat resilient. Terbukti sejak 98, kemudian tidak akan terlalu seperti 98. Di negara-negara maju gitu ya. Seperti 98 ya. Betul. Waktu itu krisisnya memang tidak seperti 98 atau 2002 bahkan. Iya betul, tidak akan seburuk itu gitu ya. Karena beberapa faktor yang membedakan. Karena ini lebih banyak di negara-negara maju itu. Terutama Eropa ya. Terutama Eropa dan juga Amerika yang sedang mengalami inflasi. Inflasi. Nah, saya rasa anak-anak muda kita yang sudah mempunyai pengalaman dari orang tuanya, orang tua mereka untuk, apa yang masih punya budaya agraris gitu. Yang cukupan gitu tadi untuk bertahan menghadapi krisis ini. Kalau kata Bung Nino kan apa namanya, pasif ya, lebih kepada aktivitas pasif. Aktifitas pasif ya, mengurangi gitu ya. Mengurangi, jadi mengurangi itu ingatan konsumsi mereka gitu. Jadi, itu yang dilakukan oleh anak muda saat ini, yang menghadapi, ketika menghadapi krisis ketidakpastian ekonomi dan lain sebagainya. Jadi, mereka terlatih untuk melakukan, kalau dalam salah satu konsep sosiologi namanya frugal gitu. Atau konsep hidup berhemat gitu. Konsep hidup berhemat. Ada benang merah yang kemudian, tadi mengatakan bahwa ini mulai dari industrialisasi. Mulai ketika ketidakpastian ini makin tinggi. Terus kemudian juga dikaitkan dengan ternyata orang-orang yang di sektor agraris itu sebenarnya sudah sering mengalami ini. Ketika kemudian mungkin masa paceklik, terus kemudian cuaca berubah dan gitu ya, banjir dan sebagainya. Dia harus bisa menghemat pendapatan yang sudah dimilikinya mungkin kuartal sebelumnya. Itu kan napasnya lebih panjang gitu ya. Balik lagi ke konsep frugal soal anak muda ini ya. Memang kalau di, ini konsep yang muncul, sebenarnya saya, kalau kita perhatikan itu konsep ini muncul di Jepang ya. Konsep tentang kehidupan menghemat dan lain sebagainya. Orang-orang barat seperti di Belanda juga punya tradisi untuk menghemat ya. Ini tradisi keagamaan sebenarnya. Yang itu kemudian muncul di, misalkan Zen Buddhism atau Kristen Calvinist ya. Yang korek api aja dihitung gitu. Jadi saking hematnya untuk menghemat. Tapi konsep hemat mereka lebih pada itu tadi. Pencarian makna hidup setelah pasca industrialisasi dan lain sebagainya. Ini munculnya di, munculnya di barat. Sedangkan di kita itu lebih muncul karena persoalan kondisi yang berbeda. Bukan karena itu tadi, apa namanya subsisten ekonomi tadi yang sudah terbiasa dengan hasil yang pas-pasan dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada pasif untuk membatasi konsumsi dari yang sebelumnya ketika menghadapi krisis itu. Ketidakpastian itu salah satunya tadi dikatakan bahwa ada fungsi pasif yang biasa kita manfaatkan ya. Jadi mengurangi konsumsi. Tapi kan ada juga yang aktif ya. Kita juga harus menambah mencari peluang-peluang baru di tengah ketidakpastian ya. Misalnya untuk menutupi hutang. Atau mendapatkan modal baru untuk kemudian pekerjaan. Kita tahu, nggak mungkin semuanya menjadi pegawai di Indonesia karena jumlah penduduk yang segitu banyak. Pemerintah juga ingin industri kreatif. Nah, industri kreatif ini kan juga butuh modal nih. Nah, ada perbankan, ada mungkin ya lembaga yang mungkin bisa mendapatkan modal yaitu perbankan. Terus kemudian, bahkan mungkin pinjol mungkin ya. Itu salah satu mendapatkan modal secara cepat dan menutup debt hutang ya. Nah, itu bagaimana menurut Mas Ali? Kalau secara garis besar kan ciri ekonomi late neoliberal itu ya, itu mengubah citizen warga negara menjadi entrepreneur. Jadi citizenship menjadi entrepreneurship ya. Jadi warga negaranya itu kalau bisa adalah setiap individu itu bukan warga negara yang disubsidio oleh negara. Tapi setiap individu adalah warga negara yang punya kemampuan berusaha. Malah memberi kontribusi pada Anda. Memberikan kontribusi. Jadi setiap individu itu harus menjadi seorang pengusaha. Itu semua diterapkan pada sistem pembangunan saya rasa. Dari Otsus di Papua sampai dana desa dan lain sebagainya. Mengharapkan agar agen-agen individu yang diberi dana. Bantuan ini akan kembali lagi kepada. Itu bisa muter gitu. Sebenarnya sasarannya juga pada generasi saat ini ya. Generasi milenial, gen Z dan lain sebagainya. Yang menjadi sasaran pinjaman online. Karena mereka sangat ini ya, sangat apa namanya. Istilahnya digital native ya. Orang yang lahir, sudah lahir pegang HP gitu. Jadi hutang itu yang dulu portofolionya sangat susah ya. Kalau kita hutang harus dilihat kita punya surat tanah, surat kendaraan dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak gitu. Karena sistem hutang itu sifatnya dia ada individunya. Jadi ada identitasnya. Yaitu identitasnya anak muda. Semakin diterima ya identitas yang sederhana. Seperti KTP. Iya. Bahkan individu ya. Individu aja. Sebagai mahasiswa saja cukup gitu. Cukup betul ya. Tanpa perlu KTP. Kemudian kartu keluarga. Iya. Makanya dulu ya kalau kita pernah perhatikan. Ada satu buku dari seorang antropolo. Namanya David Graeber. Di akhir. Di judulnya bukunya Debt. Atau hutang. Di akhir buku itu dia bilang bahwa hutang itu. Makin lama akan makin impersonal. Karena institusi akan memberikan hutang. Ini yang menarik ya. Bagaimana finansial itu mengalami demokratisasi ya. Kalau kita kali 2 x 12. 12 x 24. 24 persen. Dan itu tinggi sekali itu bunga 24 persen. Apalagi untuk UKM ya ini. Bukan untuk korporat. Kalau korporat tentunya wajar lah kalau tinggi ya. Iya. Kalau kita kali 2 x 12. 12 x 24. 24 persen. Dan itu tinggi sekali itu. Iya. Terima kasih telah menonton.